Teman-teman peserta calon lomba artikel yang saya hormati, sedikit saya akan menyampaikan panduan lomba menulis artikel populer. Yang pertama dalam menulis artikel populer yang harus dipikirkan adalah adanya satu gagasan kritis yang ingin kita tawarkan terkait dengan realitas yang aktual. Katakan hari ini sedang berhatin tentang dunia pendidikan, tentang kurikulum merdeka, tentang bagaimana pendidikan kita yang terlalu berorientasi pada dunia industri. Ini sangat menarik karena aktual. Karena itu kemudian yang kedua realitas seperti itu kita punya gagasan atau ide misalkan pendidikan mutakir antara harapan dan kecemasan. Pendidikan mutakir antara mengabdi atau mandiri dan seterusnya. Ini judul. Jadi yang kedua itu sudah menjadi judul. Jadi judul bukan seperti misalkan kita menulis PTK, meningkatkan kemampuan membaca sesuai di sekolah, kelas. Bukan. Jadi artikel populer seperti itu tadi menggagas pendidikan berbasis humanism, menggagas pendidikan berbasis cinta, dan seterusnya. Yang kedua yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita memiliki referensi sumber, teori, atau sejumlah buku rujuan yang menarik dan bisa kita bertanggung jawabkan. Kemudian kita ikuti, kita membaca realitas sosial, ada fakta, ada data, atau dokumen lain yang barangkali dibutuhkan terkait dengan bagaimana kesempurnaan kita menulis artikel. Yang ketiga setelah itu, ketercukupan bahan, teori, itu untuk menyampaikan gagasan kritis itu wajib dibingkai dengan kejenian berpikir, dengan analisis. Kemudian jika diperlukan kemudian ini lebih baik ada gagasan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan persoalan yang ada. Yang keempat, tentu kemasan bahasa artikel populer juga harus dikemas dengan bahasa yang populer, semi-ilmiah. Bahasa sederhananya seperti itu, sehingga nanti bahasanya bisa dikneemati, mengalir seperti kita komunikasi secara lesan. Disitulah pentingnya gagasan indah, gagasan besar, tapi dikemukakan, dianalisis, pakai pola pikir orang awam, dan dikomunikasikan dengan bahasa yang terpahami. Yang terakhir, ingat, awali artikel dengan menarik, misalkan dengan kutipan, aporisme, dengan pertanyaan, atau dengan apa ya, pernyataan tokoh yang menonjol. Dan akhiri pula, artikel itu dengan menarik pula. Menariknya sebuah artikel bisa diakhiri dengan closing yang merupakan generalisasi, atau justru menggantung kita kembalikan semuanya kepada pembaca. Dengan demikian, semuanya kembali pada kita, si pemilik negeri ini, mau berbuat atau tidak, sehingga masa depan dunia pendidikan tentu akan bergantung kepada semua pihak, termasuk kita. Misalnya seperti itu. Yang terakhir, jangan lupa sistematika keruntutan pola pikir dalam keseluruhan tulisan, itu kita mengikuti pola pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Akan tetapi di dalam artikel populer tidak ada misalkan pendahuluan, pembahasan, penutup. Yang ada subtitle, sebagian. Misalnya, ketika kita tadi membahas tentang bagaimana pendidikan mutakhir antara harapan dan kecemasan, misalkan kita awali realitas pendidikan mutakhir yang kurang menyenangkan itu, kemudian subtitle-nya, mengapa menjadi harapan? Subtitle yang keduanya, mengapa menjadi kecemasan? Akhirnya. Nah, subtitle-nya seperti itu. Dan itulah gaya contoh sedikit dari tulisan ilmiah populer. Selamat menulis dan karakter seorang guru yang terbaik adalah mereka yang mampu berpikir baik, berkomunikasi baik, dan mampu menulis secara baik. Terima kasih, salam berkompetisi, dan sukses buat Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.